PINGPONG Astaga, sepertinya ada banyak teman yang patah tulang Ayo kita segera memulai pengobatan Pasien pertama, jerapah silahkan masuk Sakitnya dimana, keluhanmu apa Aku berkelahi dan leherku luka Leherku Sepertinya lehermu cedera Aduh-aduh tak bisa mengangkat leherku Jangan dipaksa, coba aku periksa Teman-teman, kalian siap mengobati pasien bersamaku? Aku rasa tulangmu terluka Ayo kita periksa dengan X-ray Oke, dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Oh tidak, tulang leher jerapah patah dan berantakan Ayo kita satukan kembali tulang lehernya Periksa ukuran dan warnanya dengan cermat lalu satukan Kerja bagus Oh tidak Oh leherku Astaga, maafkan aku Fokus, fokus Nah, yang besar terlebih dahulu Oke, ini tulang yang terakhir Yeay, tulang leher telah kembali lagi Bagus sekali Aku akan membalut lehermu agar sembuh Pola mana ya yang bagus Hmm, oke Perban pelangi warna-warni Pengobatan selesai Pelangi warna-warni Jerapah yang keren Jerapah Dududu dudu Sekarang Dudu dudu Sudah sembuh Dudu 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 Selesai Aku sangat suka perban pelanginya Terima kasih Aku senang kau menyukainya jerapah Sakitnya di mana, keluhanmu apa Tak bisa terbang, sakit sekali Oh, sayapku! Tulang sayapmu terluka Sayapku berdenyut, sakit sekali Dokter, apakah aku akan bisa terbang lagi? Jangan khawatir, akan kuobati agar bisa terbang lagi Aku harus periksa tulangmu dengan X-ray Satu, dua, tiga Oh, ternyata tulang di sayapmu retak Sepertinya kamu harus dioperasi Apakah aku bisa terbang lagi setelah operasi? Tentu saja, aku akan memperbaikinya untukmu Aku akan membuatmu tidur agar tidak sakit saat menjalani operasi Pertama, kita cukur bulunya agar tulang terlihat dengan jelas Oke Teman-teman, ayo temukan tulang sayap yang ada di sini Ini, eh, tidak cocok Mari kita coba yang lebih kecil Eh, yang ini terlalu kecil Ah, itu sekor ular Wuhu, ini dia Sekarang, ayo kita jahit kembali Hubungkan nomor yang sama dari atas ke bawah Jahitan luka telah selesai Terakhir, kita beri bulu agar lukanya tidak terlihat Sempurna Operasi sayap telah berhasil Elang bisa dududududu Terbang lagi dudududu Sudah sembuh dudududu Selesai Wah, aku bisa terbang lagi Terima kasih banyak semuanya Selalu jaga kesehatan ya Sakitnya di mana, keluhanmu apa Aku menabrak batu saat berburu Sepertinya kakimu patah Goyang-goyang kakiku gemetar Tyrannosaurus terjatuh saat berburu Aku sangat malu Oh, tidak apa-apa Setiap orang membuat kesalahan Aku akan mengobatimu secepatnya Aku akan memotret tulangmu dengan X-ray Oke, ini dia Seperti yang kukira, tulang kakimu patah Mari satukan kembali potongan tulang yang patah Apa itu sakit? Tolong bertahanlah Fiuuuh, selesai Agar tulangnya sembuh Aku akan menahan kakimu dengan Gips Putar-putar, lalu bungkus perbannya Selesai Terakhir, aku akan memberimu kruk kaki Warna apa yang kau suka? Biru Aku ingin warna biru Seperti polaku Biru paling cocok untukku Kaki dires Dudu-dudu-dudu Sekarang Dudu-dudu-dudu Sudah sembuh Dudu-dudu-dudu Selesai Terima kasih Kamu yang terbaik Terima kasih Aku senang semua pengobatan berjalan dengan baik Hati-hati di jalan ya Terima kasih banyak Teman-teman Hai teman-teman Selamat datang Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh Ini adalah rumah sakit bayi Hugh Tolong bantu kami Oh, mereka polisi pemadam kebakaran dan montir Mereka terlihat sangat kesakitan Ayo kita segera abati mereka Lewat sini Pasien pertama Petugas polisi silahkan masuk Sakitnya di mana Keluhanmu apa Aku terluka saat menangkap pencuri Berhenti Ada luka di jahimu Aduh Perihnya sakit sekali Pencuri nakal itu Hampir ku tangkap Tolong obati aku secepatnya Oh tidak Pencuri membuatmu terluka Jangan khawatir Aku akan segera memeriksamu Ada banyak sekali kuman di lukanya Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan Ini akan perih sedikit Heel, sudah selesai Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh Teman-teman Mari kita oleskan salep di atas luka Bagus Lukanya sudah sembuh Terakhir Mari tutup dengan perban Perban mana yang kau suka? Ngiung, ngiung Pola mobil polisi ya Ngiung, ngiung Mobil polisi datang Keren sekali Dahi terluka Dudududu polisi Dududu sudah sembuh Dududu selesai Hah? Lampunya mati Apa yang terjadi? Stetoskop dan tasku telah hilang Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi Berhenti Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi Di sebelah sana Kamu tertangkap Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter Ini dia Aku menemukan tas dan stetoskopmu Terima kasih banyak Petugas polisi kau yang terbaik Baiklah pasien berikutnya Sakitnya di mana? Aku terluka saat memadamkan api Ada luka bakar di kakimu Rasanya panas Tolong aku Ayo segera obati luka bakar sebelum semakin parah Oh tidak Kulitmu membengkak merah karena panas Ayo redakan panasnya dengan air dingin Kulitmu menjadi lebih tenang Ayo alaskan salep pada lepuhnya Ah, rasanya perih sekali Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit Oke Fiu, kamu hebat sekali Terakhir, aku akan membalatmu Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api Wah, luar biasa Ruka bakar du-du-du-du-du-du di kaki Du-du-du-du-du sudah sembuh Du-du-du-du-du selesai Terima kasih banyak Apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi Ayo berlindung di bawah meja Lindungi kepalamu Semuanya baik-baik saja Kalian bisa keluar sekarang Fiu, kau sudah membantuku untuk tetap aman Terima kasih banyak Jika ada gempa bumi berlindunglah di bawah meja Aku akan ingat itu Sakitnya dimana geluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku Sepertinya lenganmu terluka Tenganku sakit Tolong diobati Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman Sepertinya tulangmu patah Aku harus memeriksanya Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya Oke, kita mulai Yap, ternyata tulangmu patah Mari kita satukan patahan tulangnya Tahan sebentar ya Aduh Selesai, kamu luar biasa Aku akan memasang gips Agar tulangmu bisa saling menyatu Pertama, kita pasang belat Untuk mencegah lenganmu bergerak Sekarang kita balutkan perbannya Selesai Kamu harus pakai jendongan sampai benar-benar sembuh Pola mana yang kamu suka? Brum, brum Aku suka yang bergambar mobil Terima kasih Ha, 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 ha... Haa, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami. Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini. Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat. Janji! Sampai jumpa lagi. Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bayu. Ayo bantu teman kita yang sakit hari ini. Oh, teman-teman kita yang sakit telah tiba. Oh, tidak. Beberapa teman kita hari ini sakit matanya. Kita harus segera mengobatinya. Semuanya, ayo ikuti kami masuk ke rumah sakit. Pasien pertama, burung hantu. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa. Aku tak bisa melihat dengan jelas. Sepertinya penglihatanmu memburuk. Terlihat buram di mana-mana. Oh, tidak. Kamu sulit melihat. Teman-teman, ayo bantu burung hantu melihat lebih baik. Ayo, kita periksa kondisi matamu. Coba tutup satu mata dan lihat ke sini. Oke, bentuk apakah ini? Itu bentuk persegi. Dan bentuk apakah ini? Lingkaran? Ini, bagaimana dengan bentuk ini? Aku tahu. Itu pesawat terbang. Dengan tes ini, aku tahu betapa buruknya kondisi matamu. Oh, tidak. Matamu semakin parah. Sepertinya kamu perlu memakai kacamata. Aku perlu mencari kacamata. Manakah di antara dua ini? Apakah yang kedua? Tidak, Tadar. Semuanya gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Oh, ini bukan kacamata. Tapi kacamata hitam. Aku tukar dengan kacamata ya. Hmm, kacamata apa yang sesuai untuk burung hantu? Oh, teman-teman. Kamu bilang suka kacamata persegi ini, bukan? Wah, aku bisa melihat dengan baik. Kacamata persegi terlihat sangat cocok untukmu. Burung hantu. Sekarang sudah sembuh. Selesai. Wow, aku bisa melihat wajahmu dengan baik. Teman-teman, terima kasih telah memilih kacamata keren ini. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Mataku tiba-tiba merah. Ah, perih! Kamu terkena infeksi mata. Seperti ditusuk, perih sekali. Jangan terlalu khawatir. Kami akan membantumu agar cepat sembuh. Ayo kita periksa untuk melihat masalah di matamu. Oh, ada kotoran mata. Di sini juga. Oh, matamu penuh dengan kotoran. Apa kamu merasa tidak nyaman? Biar aku bersihkan matamu dulu. Membersihkan kotoran mata selesai. Pasti menyakitkan, tapi kamu hebat sekali. Oh tidak, kuman jahat menyakiti mata. Ayo, hilangkan kuman dengan obat tetes mata. Wuhu, semua kuman sudah hilang. Terakhir, oleskan salep dan kamu akan merasa lebih baik. Wah, matanya jadi bersih kembali. Anak anjing dududududu Sekarang dududududu Sudah sembuh Dudududu Selesai! Mulai sekarang, hati-hati saat menggosok matamu. Oke Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Mataku bengkak, bip-bip-bip, bop-bop-bip Bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip-bip Ada bintil di matamu Bip-bip-bip-bop-bop-bop-bop-bip Matamu bengkak karena digosok dengan tangan kotor. Teman-teman, ayo kita obati mata alien bersama-sama. Pertama, ayo kita redakan pembengkakan matanya. Kita harus memilih handuk untuk kompres hangat. Tapi yang manakah di antara dua handuk ini? Handuk yang pertama, handuk yang kedua. Oke, kita coba handuk yang pertama. Oh, itu kue gulung yang terlihat seperti handuk Maaf, biar aku ambilkan handuk hangat Oh, bagus, bengkaknya sudah mengempis Ayo oleskan salep agar matanya cepat sembuh Bagus, matanya terlihat membaik Terakhir, mari kita resepkan obat untuk menyembuhkan bintil Teman-teman, tolong bantu aku membuat obat cair hijau Kita perlu mencampur obat cair kuning dan biru Obat cair sudah selesai Oh, apakah obatnya terasa pahit? Kamu harus minum obatnya agar matamu tidak sakit Tahan sedikit dan telan obatnya dengan cepat Lihat, kau jadi lebih baik Alien, dudududududu Sekarang, dududududu Sudah sembuh Dududududu Selesai Kami senang kalian semua bisa sembuh Semua melakukannya dengan baik selama mendapatkan pengobatan Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak Teman-teman, ayo kita obati teman-teman yang sakit bersama-sama lagi lain kali Hai, teman-teman Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sehat lagi Ini adalah rumah sakit Bayu Halo? Dokter, monyet-monyet melompat di tempat tidur Oh tidak, melompat di tempat tidur itu berbahaya Tiga monyet kecil lompat di kasur Mereka jatuh bunyinya gedebu Oh, sakit sekali Oh tidak, monyet-monyet kecil ayo cepat ke rumah sakit Monyet kecil pertama Silahkan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa Aku lompat di kasur lalu terjatuh Ah, kepala aku Kepalamu terbentur dengan keras Pusing-pusing aku Pusing sekali Oh tidak, kamu bisa jatuh lagi Itu berbahaya Kau harus segera diobati Teman-teman, ayo rawat monyet kecil dengan baik Pertama, aku harus melihat ada apa di dalam kepalanya Oke, aku akan mengambil gambar Kami akan mengobatimu agar kau tidak pusing Bagus, ayo kita lihat apakah dia membaik Untungnya tidak ada masalah besar Tapi, kamu perlu banyak istirahat Kamu harus diinfus dan tidur di sini sebentar Hah, infusnya yang mana ya? Apakah yang pertama? Aku pusing Oh, itu adalah balon, bukan infus Maaf, aku akan bergegas dan memberimu infus Monyet kecil, bagaimana perasaanmu? Ah, ya Aku masih merasa pusing dan kepalaku sakit Hmm, aku rasa kau juga membutuhkan obat Teman-teman, kita harus menemukan obat dengan pusaran Dan satu lagi yang bergambar petir Apa kamu bisa? Bagus, minumlah Bagaimana perasaanmu? Lebih baik? Monyet kecil Sekarang Sudah sembuh Selesai Wah, aku sudah tidak pusing lagi Mulai sekarang, jangan lompat di tempat tidur lagi Oke Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Jatuh saat melompat di tempat tidur Aw, 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 ekorku Sepertinya ekormu terluka Tolong bantu aku, adu-adu Kamu jangan khawatir Kami akan membantumu merasa lebih baik lagi Pertama, kita lakukan X-ray untuk melihat ada apa dengan ekormu Aku akan mengambil gambar Akanku hitung sampai tiga ya Jangan bergerak Satu, dua Dokter, aku takut Oh, kamu takut? Ini tidak sakit Mengambil gambar sebentar dan selesai Oke, aku akan mengambil gambar Satu, dua, tiga Oh tidak, tulang ekormu patah Pasti sangat menyakitkan Akanku kembalikan tulangmu ke tempatnya Kerja bagus Bagaimana kalau kita lihat lagi untuk melihat apakah tulangmu sudah membaik? Wow, tulangmu kembali normal Aku sungguh baik-baik saja Tentu saja Ayo, tahan ekormu dengan belat Agar tulangmu sembuh Tahan ekor selesai Terakhir, mari kita balut ekornya Wah, hati yang cantik Perawat, ingin kau cepat sembuh monyet kecil Monyet kecil, dududududu Ekor panjang, dududududu Pengobatan, dududududu Selesai Berjanjilah, kau akan berhati-hati dengan ekormu untuk sementara waktu Aha Sakitnya di mana, keluhanmu apa Jatuh ke lantai dengan bokongku Wah, sakit Ada luka di bokongmu Aduh, aduduh, sakit sekali Bokong monyet kecil membiru Ayo, obati dengan cepat Ah, kuman berduri Ayo, kita bersihkan dulu Selanjutnya Selanjutnya, ayo olaskan salep Nah, pakaikan plaster agar lukanya tidak bertambah parah Hmm, tapi punggungmu masih biru Letakkan kantong es di atasnya agar berubah menjadi merah lagi Ada dua kantong es Teman-teman, mana yang harus kita gunakan? Oke, ayo gunakan yang kedua Itu bukan kantong es, itu sabun Maaf ya, aku akan segera mengambilkan kantong esnya Ini kantong esnya datang Uh, dingin sekali Ini sembuh dengan cepat bukan? Bokong monyet warnanya Merah Bokong monyet Dududududu sekarang Dudududu sudah sembuh Dudududu selesai Wah, bahkan saat aku menari dengan bokongku Sudah tidak sakit lagi Oke semuanya Kalian ingat yang kukatakan hari ini? Dilarang Melompat di tempat tidur Teman-teman, saat kalian bermain Bersenang-senanglah dan hati-hati Mari kita obati teman kita yang sakit lain kali Daaah Hai teman-teman Kalau kalian sakit Kami akan membuat kalian sembuh kembali Ini adalah rumah sakit Bayi Hugh Ayo kita bekerja sama hari ini Untuk membantu teman yang sakit Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini? Teman-teman predator Aku takut tapi Sepertinya mereka membutuhkan bantuan Semuanya silakan masuk ke dalam rumah sakit Pasien pertama Singa, silakan masuk Sakitnya di mana Keluhanmu apa Bertarung dengan harimau Aku terluka Ada luka besar di kepalamu Aduh, aduh Sakit sekali Aku akan membuatmu sembuh secepatnya Teman-teman Maukah kalian membantu Kedan Perawat lagi hari ini? Apa? Wajah dan suraiku Berantakan sekali Kamu akan merasa lebih baik Setelah kami mengobati lukamu Ayo bersihkan wajahmu dulu Oke, wajahmu sudah rapi dan bersih Yup, wajah yang sangat tampan Boleh kami melihat lukanya? Huh, di mana kaca pembesar dan salapnya? Apakah ini? Hmm, enak sekali Oh, itu bukanlah kaca pembesar Itu adalah camilan Ah, ada banyak sekali kuman Kamu melakukannya sangat baik Sudah hampir selesai Kita harus menempelkan plaster Untuk mencegah kuman masuk kembali Oke, kau tidak akan kesakitan lagi Terima kasih telah mengobatiku Aku akan pergi untuk bersenang-senang Aku sangat senang kau sudah lebih baik Mulai sekarang jangan bertengkar dengan temanmu Kalian harus akur Sakitnya di mana Keluhanmu apa Ekorku terluka Saat sedang memancing Ekormu digigit piranha Aduh, rasanya peri sekali Oh, itu terlihat sangat menyakitkan Akan kami bantu agar kau cepat sembuh Pertama, kita harus menyingkirkan piranha yang menakutkan Bagaimana cara melakukannya? Aduh, sakit sekali Bertahanlah Perawat akan segera mengobatimu Satu Dua Tiga Selesai Kerja bagus teman-teman Semua piranha telah pergi Ayo, beri obat pada lukanya untuk membasmi kuman-kuman Oh, ada dua obat yang bisa kita gunakan Mana yang harus kita pilih Oke Mari pilih tabung kedua Oh, apa ini? Kalau kau mati aku secepatnya Oh, tidak Ini ternyata bukan obat Ini adalah cat Maafkan aku Aku akan segera oleskan obat Perihia Nanti juga cepat hilang kok Kita hanya perlu membalut dungkanya dengan perban agar tidak bertambah parah Perban warna apa yang harus kita gunakan? Oke Ayo coba warna ungu Wah, teman-teman Karena kalian Jaguar jadi lebih baik Jaguar Dudududu Sekarang Dudududu Sudah sembuh Dudududu Selesai Ekorku yang indah telah kembali Dokter, perawat, dan teman-teman Terima kasih banyak Hahaha Sakitkah di mana? Keluhanmu apa? Luka di bawah kakiku Sakit sekali Ada serpihan di bawah kakimu Aduh, aduh, sakit sekali Itu pasti menyakitkan sekali Kami akan segera mengobatimu Kita harus menyingkirkan serpihannya terlebih dahulu Teman-teman, ayo kita tarik perlahan dan hati-hati Serpihannya masuk sangat dalam Oh, sedikit lagi teman-teman Selesai Itu luar biasa Aduh, sakitnya Serpihannya sudah lepas semua Pasti sakit sekali Tapi kamu tahan dengan baik Nah, sekarang kita aliskan obat Kita telah menyingkirkan semua kuman Perawat itu luar biasa Dengan obatnya, lukamu akan sembuh dalam waktu singkat Kita hampir selesai Tinggal memakaikan perbannya saja Pengobatanmu sudah selesai Kau akan baik-baik saja Sungguh melegakan Beruang tertawa lagi Beruang besar Dududu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-dudu-sudah sembuh Dududu-dudu-dudu-selesai Berhati-hatilah ketika menyeberangi jalan Jangan lupa perhatikan langkahmu Dudu-dudu-dudu-dudu-sudah sembuh Karena kalian, kami bisa mengobati teman-teman yang sakit Mari kita bantu mereka bersama-sama lagi lain kali Daaah Hai teman-teman, jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi Ini adalah rumah sakit Bayi Yu Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini ya? Oh, sepertinya ada pasien yang datang Oh tidak, semuanya terlihat sakit, kita harus cepat mengobati mereka Teman-teman, ayo ikuti aku Pasien pertama, Ibu Yu, silakan masuk Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Tanganku tersirap air panas Oh, panas, aduh Tanganmu melepuh, tersirem air panas Aduh-duh, aduh-duh, sakit sekali Siripnya semakin bengkak Perawat bersiap untuk perawatan Teman-teman, ayo obati Ibu Yu bersama denganku Ibu Yu, apa sakit sekali? Kami akan mengobatimu agar kamu merasa lebih baik Pertama, mari dinginkan dia dengan air mengalir Hah? Ada dua kepala pancuran Pakai yang mana ya? Yang pertama Yang kedua Oke, kita coba pancuran yang kedua Hah? Kenapa airnya tidak keluar? Astaga, apa itu? Ah, itu ular yang menakutkan Maafkan aku, Ibu Yu Aku akan merawatmu lebih baik lagi Fihuh, lega rasanya Sirip Ibu Yu berhenti membengkak Nah, ayo alaskan salap pada lepuhnya Ah, aduh, aduh Oh tidak, apa rasanya sakit sekali? Tahan ya Wah, lepuhnya memang kecil Terakhir, balut lukanya Agar tidak bertambah parah Teman-teman, warna apa yang kalian suka? Jinga? Oke Sudah selesai Ibu Yu, kau sangat berani Sekarang tidak sakit lagi Ibu Yu, dududu dudu Sekarang, dududu dudu Sudah sembuh, dududu dudu Selesai Dokter, perawat, dan teman-teman Terima kasih banyak Aku senang kau sudah merasa lebih baik Hati-hati dengan air panas Agar kau tidak terluka lagi Pasien kedua Pingfong Silahkan masuk Sakitnya dimana Keluhanmu apa Aku tersandung Dan terjatuh Kelihatannya lututmu terluka Aduh-duh, aduh-duh Perih sekali Teman-teman, ayo kita cepat obati Pingfong Agar lukanya tidak semakin parah Tunggu sebentar Pingfong Aku akan membantumu agar cepat sembuh Teman-teman, ayo bersihkan dulu kotoran di sekitar luka Aduh, perih Semuanya sudah bersih Wow, kamu hebat sekali Ayo kita oleskan salap Lukanya hampir sembuh Yang terakhir, bagaimana kalau kita pakaikan plaster cantik? Pingfong, plaster mana yang kau suka? Oh, aku ingin plaster dinosaurus Wah, Pingfong sudah sembuh Pingfong, du-du-du-du-du Sekarang, du-du-du-du-du Sudah sembuh, du-du-du-du-du Selesai Terima kasih teman-teman Sekarang, aku bisa bermain lagi Kami senang Pingfong sudah pulih kembali Pasien ketiga, Ayah Yu Silahkan masuk Sakitnya di mana Kaluanmu apa Batu, batu Hidungku meler Aku flu Sepertinya kamu flu berat Menggigil kedinginan A-a-acu Teman-teman, bisa kita mulai pengobatan Agar Ayah Yu cepat sembuh kembali? Ayo gunakan termometer Untuk memeriksa Suhunya terlebih dahulu Oh tidak, kau demam tinggi Ayo, cepat kita turunkan Suhu badan Ayah Yu Kita harus menghilangkan Ingus kuning itu sekarang Monster ingus berlendir Ayo, cepat kita singkirkan Monster ingus ini Wah, semua monster ingus telah hilang Perawat kau yang terbaik Ayah Yu, kau baik-baik saja Teman-teman, ayo obati leher Ayah Yu yang mengkak Oh tidak, virus-virus jahat Ayo, kalahkan virus jahat Dengan menyemprotkan obat Wuhu, semua virusnya pergi Yang terakhir, kau harus disuntik Dan pengobatanmu selesai Perawat, tolong siapkan suntikannya Tunggu, sepertinya aku sudah sembuh Jangan khawatir Ayah Yu Perawat kami akan memastikan Suntikannya tidak sakit Rasanya seperti tusukan kecil Tusukan kecil Wah, kaos sudah selesai Sama sekali tidak sakit Aku berasa lebih baik karena debamku hilang Aku senang, semuanya sudah sembuh Terima kasih dokter dan perawat Teman-teman, terima kasih sudah membantuku mengobati pasien hari ini Ayo kita obati teman-teman yang sakit lagi di lain waktu Daaah Hari ini, Ping Fong akan bermain dengan keluarga Hiu Ping Fong menyelam jauh ke dalam laut Keluarga Hiu tidak ada di rumah Hah, kemana mereka? Bayi Hiu, kamu di mana? Kemana perginya mereka? Oh, bayi Hiu meninggalkan surat untuk Ping Fong Ping Fong, kita bermain petak kumpah Sekarang temukan kami Ayo cari keluarga Hiu bersama-sama Ayo kita cari Ayah Hiu Apa kau lihat Ayah Hiu Ayah Hiu, ekor biru Apa kau lihat Ayah Hiu Ayah Hiu, ekor biru Oh, itu dia Bukan, aku singa laut Apa kau mau mendengarkanku bermain biola? Hmm, apa itu Ayah Hiu? Hai, Ping Fong Apa kamu mau main denganku? Itu adalah lumba-lumba Ayo kita cari Ayah Hiu lagi Oh, sepertinya aku menemukan Ayah Hiu Benar, ini aku, Ayah Hiu Ayah Hiu Ayo kita temukan Ibu Hiu Apa kau lihat Ibu Hiu Ibu Hiu, ekor pink Apa kau lihat Ibu Hiu Ibu Hiu, ekor pink Oh, Ping Fong Akan lebih baik kalau kamu seorang pangeran Ups, maaf Putri Duyung Ayo kita cari Ibu Hiu lagi Dan kamu adalah Kerja bagus, Ping Fong Kamu menemukanku Ibu Hiu duduk 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 Ibu Hiu Ada satu lagi ekor pink Siapa itu? Hei, aku hampir menipu kamu, Ping Fong Itu kamu, bintang laut Aku tidak akan tertipu Ayo kita temukan Nenek Hiu Apa kau lihat Nenek Hiu Nenek Hiu, ekor jingga Apa kau lihat Nenek Hiu, nenek Hiu, ekor jingga Ada dua jenis ekor Salah satunya ekor dua sirip Dan satunya lagi ekor seperti tombak Yang mana ekor Nenek Hiu? Eemm, ekor Nenek Hiu itu yang ini Kamu menemukanku, Ping Fong Kerja bagus Nenek Hiu duduk duduk Nenek Hiu Hehehe, lalu ekor siapa ini? Ekorku, aku udang karang Sekarang waktunya temukan kakek Hiu Apa kau lihat kakek Hiu, kakek Hiu, ekor hijau Apa kau lihat kakek Hiu, kakek Hiu, ekor hijau Oh, itu kakek Hiu Beraninya kamu menyentuh aku Aku akan meracunimu Ya ampun, ubur-ubur akan meracuniku Bagaimana ini? Hei, apa yang kamu lakukan? Bukan, bukan apa-apa Wow, kakek Hiu baik sekali telah menolong kami Terima kasih kakek Hiu Tidak apa-apa Aku hanya lakukan hal yang benar Sekarang kita harus temukan bayi Hiu Apa kau lihat bayi Hiu, bayi Hiu, ekor kuning Apa kau lihat bayi Hiu, bayi Hiu, ekor kuning Apa kamu disana? Tidak ada siapapun disini Bagaimana dengan disini? Tidak ada juga Kamu dimana bayi Hiu? Atau mungkin disini? Ketemu, aku menemukanmu Kamu tahu aku bisa bersembunyi lebih baik Bayi Hiu, ibu Hiu, nenek Hiu, ayah Hiu, dan kakek Hiu Kita temukan semua keluarga Hiu Kerja bagus, Pinkfong Sekarang ayo mulai pestanya Hai teman-teman, selamat datang Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh Ini adalah rumah sakit bayi Hiu Mari kita obati teman yang sakit hari ini Mereka anak-anak yang pergi piknik hari ini Kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman ikuti kami ke dalam rumah sakit Oke, pasien pertama silahkan masuk Sakitnya dimana keluhanmu apa Telapak tanganku terasa nyeri Oh, sakit Ada beling di telapak tanganmu Sakit sekali, aduh-aduh Oh tidak, kau pasti sangat kesakitan Kami akan mengobatimu Sebelum memeriksa lukanya Kita bersihkan dulu pasir dari tangan Nah, ayo kita lihat lukanya lebih dekat Pecahan kacanya masuk cukup dalam Ayo cepat cabut dengan penjepit Dokter, aku takut sekali Jika dibiarkan seperti ini Sakitnya akan terus berlanjut Tahan ya, aku akan mencabut agar tidak sakit Mencabut pecahan kaca selesai Nah, ayo kita beri obat pada lukanya Bagus Terakhir, ayo kita tutup dengan plaster Agar lukanya tidak terinfeksi Teman-teman, maukah kamu memilih bentuk plasternya? Plaster bentuk hati? Itu terdengar bagus Wah, ada banyak hati warna-warni di tanganku Plaster bentuk hati selesai Terima kasih atas bantuannya teman-teman Ayo bermain pasir bersama-sama di lain waktu Sakitnya di mana, keluhanmu apa Au-au, sakit di dalam telingaku Ada serangga di dalam telingamu Geli-geli-geli, sakit sekali Aku harus melihat ke dalam telingamu Teman-teman, bisa bantu aku Pertama, ayo bersihkan kotoran di telinga Bagus, sudah bersih Telingaku, geli-geli lagi Oh tidak, ayo periksa posisi serangga itu Astaga, ternyata ada semut di sini Ayo kita keluarkan dengan penjepit Agar tidak masuk semakin dalam Ayo kita tangkap semut dengan hati-hati Berhenti, di sana Tertangkap Sekarang kita bersihkan sisa-sisa semut dengan disinfektan Sudah selesai Telinganya bersih sekarang Geli-geli, dudu-dudu-dudu semutnya Dudu-dudu-dudu tertangkap Dudu-dudu-dudu selesai Ada baiknya membersihkan camilan setelah memakannya Oke Sakitnya dimana, keluhanmu apa Perutku sakit, aku mau muntah Kau pasti pernah makan makanan basi Perutku rasanya berbunyi Oh tidak, makanan mudah basi saat cuaca panas Aku rasa kau sakit perut Aku akan memeriksanya Ayo periksa kondisi pasien dengan stetoskop Aku harus menemukan stetoskopku Apa yang ini? Hah? Ah, itu adalah monyet, bukan stetoskopku Aku minta maaf, aku akan bergegas mencari stetoskopku Jantungmu berdetek kencang Perutmu pasti sakit sekali Kita harus memberimu obat Teman-teman, bisakah kamu bantu aku mengocok obatnya? Obat cairnya siap Aku tidak suka rasa pahit, aku tidak mau Bagaimana caranya supaya temanku berhenti menangis? Ayo pilih sesuatu untuk menenangkan teman yang menangis Bagaimana kalau permen? Jika kau makan obat, kau akan segera merasa lebih baik dan bisa makan permen ini Sekarang Mari kita lihat apa yang terjadi di perutmu Teman-teman, ayo bantu perawat melawan kuman Wahoo, kita berhasil mengalahkan kuman Semua kuman Dudu-dudu yang jahat Dudu-dudu di perut Dudu-dudu ditangkap Permain ini enak sekali Kamu hebat sekali saat pengobatan Teman-teman, janji untuk berhati-hati memakan makanan saat hari panas Aku senang kalian semua sehat kembali Mulai sekarang hati-hati agar tidak sakit lagi Oke, terima kasih telah merawat kami Terima kasih atas bantuan kalian teman-teman Ayo bersama-sama kita obat Ping Fong akan berenang bersama keluarga Hiu hari ini Ayo kita ikuti Ping Fong ke laut Bantu kami teman-teman Oh, itu nenek Hiu dan kakek Hiu Ada apa ya? Semalam, beberapa monyet pajak laut mencuri ibu Hiu, ayah Hiu, dan bayi Hiu ke hutan Jika kita tidak selamatkan mereka, keluarga kami mungkin dalam bahaya besar Tolong selamatkan keluarga kami Oh tidak, Ping Fong, teman-teman, ayo temukan keluarga Hiu di hutan Ayo temukan ibu Hiu dulu Apa kau lihat ibu Hiu, ibu Hiu, ekor ping Apa kau lihat ibu Hiu, ibu Hiu, ekor ping Oh, ada ekor ping yang bergerak ke sini Siapa itu? Aku mencoba menangkap ikan, tapi gagal karena kamu, Ping Fong Itu seekor flamingo, maaf Hmm, mungkinkah ini ibu Hiu? Hai, Ping Fong, ini telingaku Itu adalah gajah Ping Di mana ibu Hiu? Aha, aku menemukan ibu Hiu Kamu benar, ini aku ibu Hiu Terima kasih sudah menemukanku Sepertinya ayah Hiu ada di sekitar sini Bisa bantu aku cari dia? Tentu, ayo temukan ayah Hiu sekarang Apa kau lihat ayah Hiu, ayah Hiu, ekor biru Apa kau lihat ayah Hiu, ayah Hiu, ekor biru Hmm, ayah Hiu harusnya ada di sekitar sini Teman-teman, ada dua ekor biru di sini Yang mana ekor ayah Hiu? Di sini, ayo kita panggil ayah Hiu bersama-sama Ayah Hiu, apa kamu di sini? Kalian benar, teman-teman Sekarang, bisakah kamu bantu aku turun dari pohon ini? Hmm, bagaimana caranya kita bantu ayah Hiu turun dari pohon? Aku akan bantu kamu Terima kasih banyak semuanya Ibu Hiu, ayah Hiu, ayah Hiu, di sini Di sini, di sini Wow Yuk kita cari bayi Hiu sekarang Apa kau lihat bayi Hiu, bayi Hiu, ekor kuning Apa kau lihat bayi Hiu, bayi Hiu, ekor kuning Oh, siapa ini? Aku sekor cita Aku tunjukkan seberapa cepat aku Wow, itu luar biasa Hmm, di mana bayi Hiu berada? Oh, kita menemukan bayi Hiu Haha, akhirnya aku menangkap Pingfong Bagus sekali Yoho, aku akan mengadakan festa besar dengan teman-temanku malam ini Oh tidak Apa ada yang bisa bantu kami? Oh, ada ekor yang berkelap-kelip di sana Pingfong, coba tarik ekor itu Oh, kamu berbuat jahat lagi, monyet pajak laut Itu singa, raja hutan Huh, hampir saja Terima kasih banyak, Pak Singa Terima kasih banyak, teman-teman Jangan khawatir Jangan khawatir Aku minta maaf atas kelakuan monyet Maafkan aku Aku akan memarahi monyet Supaya tidak melakukannya lagi Bayi Hiu Kalian, keluarga kami berhasil kembali ke laut Terima kasih, Pingfong Terima kasih, teman-teman Kerja bagus semuanya Bagaimana kalau kita berenang? Hari ini, Pingfong membawa kue yang lezat untuk keluarga Hiu Pingfong menyelam ke laut Hah, keluarga Hiu tidak terlihat Di mana mereka? Maaf, kami terlambat, Pingfong Dan masalahnya Ibu Hiu, ayah Hiu, dan bayi Hiu masih ada di kamar mandi Mereka terjebak di kamar mandi karena tidak ada tisu toilet Pingfong, bisakah kamu membawakan tisu toilet? Teman-teman, apakah kalian mau membantu Pingfong membawakan tisu toilet? Yuk, kita mencari Ibu Hiu bersama-sama Apa kau lihat Ibu Hiu? Ibu Hiu, ekor pink Apa kau lihat Ibu Hiu? Ibu Hiu, ekor pink Ekor pink Apa itu Ibu Hiu? Pingfong Teman Hai, apa kamu mengantri untuk ke kamar mandi? Kamu bisa masuk duluan jika terburu-buru Oh, Putri Duyung Tidak apa-apa Terima kasih Hah? Sepertinya aku mendengar suara kentut di sini Siapa itu? Kalau kamu ingin ke kamar mandi Kamu harus menunggu agak lama Oh, baunya Baiklah penyuk Hmm, apa ini Ibu Hiu? Kamu benar Kamu benar Ini aku Ibu Hiu Sampai bersih Cuti tangan Wow Ayo temukan Ayah Hiu selanjutnya Apa kau lihat Ayah Hiu? Ayah Hiu, ekor biru Apa kau lihat, Ayah Hiu? Ayah Hiu ekor biru. Aku menemukan ekor biru. Itu Ayah Hiu, kan? Aku bukan Ayah Hiu. Aku Ibu Paus Biru. Oh, maaf, Ibu Paus. Di sana ada dua ekor biru. Yang mana ekornya Ayah Hiu? Di sini. Ayo kita panggil Ayah Hiu bersama-sama. Ayah Hiu, apa kamu di sini? Kamu benar, teman-teman. Sekarang, bisakah kamu beri aku tisu toilet biru? Berkat kalian, aku bersih kembali. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa mencuci tanganmu, Ayah Hiu. Sampai bersih, cuci tangan. Terakhir, ayo temukan Bayi Hiu. Apa kau lihat, Bayi Hiu? Bayi Hiu ekor kuning. Apa kau lihat, Bayi Hiu? Bayi Hiu ekor kuning. Aw, Bayi Hiu. Ada di sini tentu saja. Kwek, kwek. Pingfong, aku sakit perut. Kita bicara nanti saja. Kwek, kwek. Hmm, di mana Bayi Hiu? Bayi Hiu? Salah satunya pasti Bayi Hiu. Bayi Hiu punya gigi besar yang tajam. Teman-teman, yang mana Bayi Hiu? Kita menemukan Bayi Hiu. Kau menemukanku, teman. Terima kasih. Hehehe, aku lumba-lumba kuning. Teman-teman, bisakah kalian beri aku tisu toilet kuning? Teman-teman, berkat kalian, aku bersih kembali. Ayo kita pulang sekarang. Kamu harus cuci tangan. Sampai bersih, duduk-duduk-duduk, cuci tangan. Wow! Ibu Hiu, Ayah Hiu, Bayi Hiu. Semuanya mencuci tangan. Wow, bersih sekali. Teman-teman, Pingfong. Berkat kalian, kita bisa keluar dari kamar mandi. Terima kasih, Pingfong. Terima kasih, teman-teman. Saat kamu harus ke kamar mandi, jangan ditahan. Bagaimana kalau makan kue yang lezat sekarang? Hah? Pingfong tidak terlihat bugar. Ada apa, Pingfong? Hai, teman-teman. Jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Hah? Oh, sepertinya ada beberapa pasien yang datang. Dokter, tolong bantu kami. Oh, teman-teman, ayo kita cepat mulai pengobatannya. Pasien pertama, Nenek Hiu, silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Terlalu banyak makan roti kerang. Nyam, nyam, oh perutku. Kamu sakit perut, terlalu banyak makan. Aduh, aduh, perutku sakit. Jangan khawatir, aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, apa kalian siap? Ayo bersama-sama membantu Nenek Hiu agar cepat sembuh. Oh, perutku. Bertahanlah, Nenek Hiu. Kami akan mengobatimu agar kamu cepat sembuh. Ayo kita lihat perutnya. Di mana stethoskopku? Coba kulihat. Jantung Nenek. Baik-baik saja. Oh tidak, aku mendengar suara gemuruh di perut. Jangan dibiarkan. Merawat, tolong siapkan suntikan. Disuntik? Astaga. Jangan khawatir, ini tidak akan sakit kok. Ini akan cepat. Satu, dua, tiga. Oh sayang, maafkan aku. Jangan khawatir. Yang terakhir, aku akan memberimu beberapa obat. Perawat, tolong siapkan obat bubuk. Bisa kita buka tasnya. Campurkan dengan hati-hati dalam air dan... Wah, obat sudah siap. Teman-teman, kita hanya boleh makan obat yang diberikan oleh dokter. Dan makanlah sesuai takarannya. Janji! Sekarang, coba ini, Nenek Hugh. Pahit sekali. Perutku rasanya sudah lebih baik. Nenek Hugh. Perutmu sudah sembuh. Selesai! Aku merasa lebih baik. Terima kasih banyak. Aku sangat lega. Aku senang sekali. Ayo, biasakan mengunyah dengan baik dan makan perlahan. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aduh, tenggorokanku perih. Ada duri di tenggorokanku. Aduh, perinya sakit sekali. Oh, ayo cepat cabut durinya. Ayo, temukan durinya dengan senter dan cabut dengan pinset. Aku siap. Kakek Hugh, tolong katakan A. A. Teman-teman, ayo cepat cabut duri yang mengganggu kakek Hugh. Aku menemukan satu. Perlahan-lahan. Ini dia. Ada satu lagi. Satu, dua, tiga. Aku menemukan satu lagi. Yuh, semua duri sudah lepas. Oh, tidak. Lihat, ada banyak luka. Ayo kita olaskan obat. Perlahan-lahan. Dan hati-hati. Sudah selesai. Wuhu, pengobatan selesai. Pak Kek Hugh, do-do-do-do-do-do semua duri. Do-do-do-do-do sudah lepas. Do-do-do-do-do selesai. Ehem, aku tidak merasa sakit lagi. Untung saja kakek Hugh segera datang ke rumah sakit. Kalau durinya dibiarkan terlalu lama, mungkin bisa jadi masalah. Terima kasih. Pasien ketiga, Hugh Martil. Silahkan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Aduh, kepalaku terbentur batu. Itu kerang. Eh, aduh, kepalaku. Ada benjolan besar di kepalamu. Aduh, aduh, sakit sekali. Haa, wajahku. Oh, tidak. Shhh, tidak apa-apa. Teman-teman, ayo kita sembuhkan Hugh Martil. Pertama, mari gunakan kompres dingin. Aku akan menyiapkan kantong es untukmu. Hah? Ada dua bungkus es. Menurutmu, mana yang harus kita gunakan? Ayo gunakan kantong es berwarna merah yang bentuknya cantik. Ini? Ah, panas. Ups, ini kantong yang panas. Maafkan aku. Akan aku ganti dengan kantong es dingin. Ini akan terasa dingin. Dingin. Tahan ya, sebentar lagi. Benjolannya sudah semakin mengacil. Bagus, ayo sekarang oleskan salep. Ayo oleskan obat yang banyak di kapas. Sekarang, perlahan-lahan oleskan salep di area benjolan. Ah, aduh, aduh. Kau sangat berani. Aku akan membalutnya sekarang. Teman-teman, bentuk apa yang akan kita gunakan? Bentuk bintang kerlap-kerlip? Oke. Ini, bagaimana perasaanmu? Hah, aku merasa lebih baik. Hahaha. 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 Hugh Martill. Dudu-du-du-du-du. Sekarang. Dudu-du-du-du-du. Sudah sembuh. Dudu-du-du-du-du. Selesai. Hahaha. Dokter, perawat. Terima kasih telah mengobatiku tanpa rasa sakit. Hahaha. Hati-hati di jalan semuanya dan jaga kesehatan ya. Oh, terima kasih banyak. Hahaha. Teman-teman, ayo kita obat teman-teman lain bersama lain kali. Oke? Daaah. Hahaha. Dino paling menyerangkan, itulah aku, Alosaurus. Semua yang melihatku menjadi takut, akulah Alosaurus. Dinosaurus terkuat, itulah aku, Alosaurus. Meskipun aku muda dan kecil, aku kan jadi pemburu terhebat. Roar! Aku adalah Alosaurus. Di dalam hutan tempat para Alosaurus tinggal, para bayi Alosaurus berkumpul. Hmm, ada apa ya? Ibu ku bilang jangan pergi tinggalkan hutan. Di luar sana banyak sekali dinosaurus menyeramkan. Yang benar saja, kita para Alosaurus adalah dinosaurus paling menyeramkan di dunia. Tidak, ku dengar ada dinosaurus lebih kuat daripada kita. Tidak mungkin, kalau ada dinosaurus lebih kuat di luar hutan, aku akan roar dan menyingkirkan mereka. Jadi, kenapa kita tidak pergi? Aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Ah, kalian penakut? Oke, aku akan pergi sendiri saja. Apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dia benar-benar pergi. Haruskah kita menghentikan dia? Bayi Alosaurus keluar dari hutan dan melihat Spinosaurus di dalam air. Akulah Alosaurus si hebat. Siapa kamu? Aku Spinosaurus. Aku sedang berburu ikan, jadi kamu jangan berisik. Akanku tunjukkan kepadanya kehebatanku dalam berburu. Lihat aku, begini caranya berburu. Tolong! Kamu bahkan tidak tahu caranya memancing. Apa yang kamu mau tunjukkan padaku? Begini caranya menangkap ikan. Sekarang, apa kamu mau mencobanya lagi? Tidak hari ini. Mungkin lain kali saja. Aku mulai lapar. Aku perlu makan sesuatu. Alosaurus sangat lapar. Dia menyusuri jalan dan melihat Karkarodontosaurus berburu. Akanku curi makanannya. Aku lapar, jadi berikan daging itu kepadaku. Jika tidak, kugigit lehermu. Rakarodontosaurus berburu. Kokung! Akulah Alosaurus sihebat. Aku lapar, cepat berikan makananmu. Si kecil ini, berani sekali dia. Kamu tidak mengerti ya, jangan macam-macam kamu. Lihat gigi itu. Kali ini aku hanya beri peringatan padamu. Pergi sana. Oke, selamat makan. Aku tidak bisa pulang seperti ini. Dinosaurus selanjutnya yang kulihat akan kutunjukkan seberapa kuat dan menyeramkan aku. Hah? Akulah Alosaurus yang kuat. Siapa kamu? Aku Tiranosaurus. Aku Reptil Buas. Reptil Buas? Tapi tangannya pendek dan hanya dua pasan cakar. Lucunya. Apa? Aku lucu? Akanku perlihatkan ekor kuat, hal-hal, dan gigi tajam. Dia menakutkan. Pak, Pak T-Rex. Aku tidak bermaksud untuk berkelahi denganmu. Dengan rasa malu, Alosaurus pulang ke hutan di mana teman-temannya berada. Eh, selamat datang kembali. Apa kamu bertemu dinosaurus yang lain? Oh iya. Kamu tidak apa-apa. Kamu terlihat sangat lelah. Aku? Tidak mungkin. Akulah Alosaurus yang perkasa. Aku kuat dan menyeramkan. Kalau begitu, besok aku juga mau ikut. Aku juga. Aku selalu ingin pergi meninggalkan hutan. Jangan, jangan dulu. Kita masih terlalu muda dan kecil. Sebaiknya tunggu kita lebih dewasa. Hah? Ya, betul. Mereka masih terlalu kecil. Cepat atau lambat, mereka semua akan menjadi Alosaurus yang kuat dan menyeramkan. Pemburu terbaik, Alosaurus. Pemburu ikan, Spinosaurus. Reptil buas, Tyrannosaurus rex. Gigi hiu, Karkarodontosaurus. Sarangku hilang telurku di mana? Di sini, di sana. Telur kecilku ada di mana? Bayi-bayiku, di mana bayi-bayiku? Kutemukan sarangku dan telurku. Mencuri, mencuri. Mencuri, mencuri. Aku bukan pencuri telur. Oviraptor, si pencuri telur. Aku kira aku meninggalkan mereka di sini. Tepat di sebelah pohon tertinggi itu. Di manakah mereka berada? Apakah di sini? Atau di sana? Ibu protoseratops sedang mencari sarangnya. Tetapi kelihatannya, dia tidak bisa menemukannya. Oh bunga, cantiknya. Bayiku juga sama cantiknya. Mereka pasti ada di sekitar bunga-bunga. Mari kita lihat. Tidak, 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 tidak. Menjauhlah. Pergi. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu mencoba untuk mencuri telur-telurku. Maaf, ini adalah sarangku. Hmm, mungkin dia bukan pencuri. Tidak, tidak. Aku pasti benar. Tolong! Tolong! Ada pencuri telur di sini. Setelah mendengarkan protoseratops, dinosaurus mulai berkumpul satu demi satu. Oh, ada apa ini? Jadi? Pencuri telur ini, dia mencoba mencuri telurku ketika aku pergi untuk minum air. Apa kamu benar-benar pencuri telur? Wow, kamu benar-benar terlihat seperti pencuri telur. Wah, apa pencuri telurku? Tidak, tidak, itu tidak benar. Tolong, dengarkan aku. Kenapa kami harus mendengarkan kamu? Kamu pastilah pencurinya. Tidak, aku bukan pencuri. Ini telur-telurku. Hmm, aku tidak percaya. Sekarang kamu bilang ini adalah telur-telurmu. Saat itu, Trodon muncul. Trodon terkenal bijak di antara dinosaurus. Ada keributan apa ini? Dia tertangkap mencuri telur-telurku. Dan sekarang dia bilang itu miliknya. Itu tidak benar. Dia tiba-tiba muncul dan mulai memanggilku pencuri. Di keadaan seperti ini, kita perlu berpikir. Coba aku lihat. Ah, aku punya ide cemerlang. Karena ada 10 telur, setiap dari kalian ambil 5. Apa? Sebentar, akan aku bagi rata pada kalian. Tidak, jangan. Bayi-bayi bisa terluka bila kau memindahkannya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Karena ada 10 telur dan 2 ibu, ini cara terbaik. Atau kalian punya ide yang lain? Ambil saja mereka. Itu karena mereka bukan telur-telurmu. Ya, betul. Pencuri sekali. Aku mengerti sekarang. Karena kamu memikirkan keamanan telur-telur itu, kamu pasti ibunya yang asli. Kalau begitu, bagaimana denganku? Aku juga seorang ibu. Aku tentu tidak mau bayi-bayiku terluka. Tapi kamu tidak memiliki keinginan yang sama untuk melindungi telur-telurmu. Nanti, waktulah yang akan menjawab masalah ini. Wow. Saat itu juga, telur-telur mulai menetas. Astaga. Wah, benar. Raptor pasti hatiku yang asli. Lihat. Kamu masih berpikir aku pencuri telur. Mereka terlihat sepertiku. Mereka adalah bayi-bayiku. Maafkan aku. Jadi, ada di manakah telur-telurku? Oh. Semuanya di sini. Di manakah ibu Protoceratops? Apa yang kamu lakukan di sini? Bayi-bayimu sudah bangun di bawah pohon ginko. Cepat! Pohon ginko? Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Hehehe. 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 Oh, bayi-bayiku. Aku sangat menyayangi kalian. Hehehe. Hehehe. Benar sekali. Oviraptor bukan pencuri telur. Dialah ibu yang sebenarnya. Dan bayi Protoceratops sebentar lagi akan bertemu dengan ibunya juga. Mirip badak percula, Protoceratops. Kaki ayam, Oviraptor. Dinosaurus bijak, Trodon. Kecil dan cepat, Hipsilofodon. Penyundul handal, Pachycephalosaurus. Aku bayi T-Rex, Tapi penakut, Semua terlihat menakutkan. Suara rumput, Suara angin, Bayangan besar dan menyeramkan. Aku bayi T-Rex, Tapi penakut, Semua terlihat menakutkan. Ketika aku sudah besar dan tinggi, Bisa aku jadi raja dinosaurus. Bayi T-Rex yang penakut. Ibu T-Rex dan bayi T-Rex keluar untuk berburu bersama. Tapi bayi T-Rex terlihat sangat ketakutan. Sekarang! Ibu, Aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa menggigit dinosaurus yang lebih besar dariku dengan gigiku yang kecil? Aku sangat takut. Kamu pasti bisa. Coba dulu. Apa ini? Ini hanya seekor bayi dinosaurus. Mari lanjutkan makan rumput. Astaga! Bayi T-Rex sangat takut akan banyak hal. Bahkan hal kecil mengejutkan dia. Ibu T-Rex teringat ketika. Ibu, Tolong aku. Ada dinosaurus besar. Dia berusaha menyerangku. Ibu, Mereka hanya bayimu saurus kecil. Ibu, Dinosaurus itu besar sekali. Dinosaurus itu apatosaurus. Dia besar sekali, Tetapi dia dinosaurus pemakan tanaman. Ibu, Ibu, Ada dinosaurus menyeramkan di atas kepala kita. Bagaimana kalau mereka melempar kita dengan sayap mereka? Itu Teranodon, Reptil terbang. T-Rex adalah raja dari segala dinosaurus. Aku harus mengajarkan bayi T-Rex untuk lebih berani. Sayang, Kamu tidak bisa ikuti aku selamanya. Kamu dinosaurus kuat pemakan daging. Perlihatkan seberapa kuat kamu. Tidak, Aku tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan apapun sendirian. Kamu akan tetap hebat meskipun sendiri. Kamu adalah T-Rex, Raja dari semua dinosaurus. Ibu T-Rex mengirim bayi T-Rex sangat jauh. Seharusnya tidak ada siapapun di pantai, kan? Apa itu? Lari! Hah? Bagaimana aku sudah sejauh ini? Aku pelari yang cepat. Apakah karena kaki belakangku yang kuat? Aku harus mencoba berlari lagi. Wah, itu T-Rex. Semuanya cepat lari. Mereka takut denganku. Bayi T-Rex mengumpulkan keberanian untuk mendaki gunung berbatu. Itu T-Rex. Dia menakutkan. Ayo lari! Lari! Hah? Mereka bilang aku menakutkan. Hehehe. Kurasa suaraku memang terdengar besar. Aku terdengar sangat kuat. Hehehe. Tapi aku mulai lapar. Mungkin aku harus mencoba berburu. Aku datang. Akulah bayi T-Rex pemberani. Aku senang sudah mengirim dia pergi sendiri. Bayi T-Rex pemberani. Suatu hari, bayi T-Rex akan menjadi pengguru hebat juga. Reptil Buas, T-Rex pemberani. T-Rex pemberani. Terdengah terdengar. Perut menang dan takut. Terdengar. Terima kasih. Belum berakhir. Spinosaurus vs Tyrannosaurus Rex Aku, Tyrannosaurus Rex, pemburu terbaik di dunia. Digiku ini tidak terkalahkan. Makan apa kita hari ini? Saat T-Rex mencari makan, Teranodon muncul tiba-tiba. Pemburu terbaik. Tapi Spinosaurus bilang, Dialah pemburu terbaik di dunia. Hah? Apa? Spinosaurus? Ya, aku melihat sendiri dengan mataku. Dia mahir sekali berburu. Dan dia dapat tumbuhkan ikan sebesar ini. Tidak mungkin. Aku harus melihatnya sendiri. Ini aku, Spinosaurus. Menangkap ikan mudah sekali bagiku. Satu ikan, dua ikan, tiga ikan. Ini pasti dinosaurus yang Teranodon ceritakan tadi. Hei, kamu. Apa kamu Spinosaurus yang terkenal dengan berburu? Aku pernah mendengarmu. Hmm, ya. Siapa yang berani berbicara denganku? Akulah Raja Dinosaurus. Hahaha, Raja Dinosaurus? Kamu pikir kamu Raja Dinosaurus hanya karena kamu bisa menangkap beberapa ikan? Hahaha, akulah Raja Dinosaurus sebenarnya. Tyrannosaurus Rex. Apa? Baik, mari kita bertarung untuk melihat siapa yang terbaik. Siapa yang menangkap ikan lebih banyak, dialah Raja Dinosaurus sebenarnya. Hah, itu mudah. Kenapa satu pun tak ku dapat? Biar ku coba lagi. Hah? Tolong, tolong. Ayo kemari. Sekarang kau lihat kan? Akulah Raja Dinosaurus paling hebat. Hahaha. Tidak. Ini tidak adil. Kamu biasa berburu di dalam air. Tapi hari ini, hari pertama ku berburu ikan. Sekarang mari kita bertarung sekali lagi di dalam hutan sana. Kalau kamu menang, aku mengaku kalah. Hahaha. Tetap saja kamu tidak bisa mengalahkanku. Hahaha. Siapapun yang sampai di pohon itu lebih dulu, dialah yang menang. Oke? Hah, itu tidak sulit bagiku. Aku pasti akan sampai duluan. Lihat saja nanti. Ketika aku bilang mulai, kita mulai berlari. Siap? Mulai. Bagaimana kamu bisa lari begitu cepat? Apa kamu melihat kaki belakangku yang kuat? Ini mudah bagiku. Aku pemenangnya. Aku pemenangnya. Aku tidak terima. Aku pemenang pertarungan memancing. Dan akulah raja. Apa? Kau berlari lebih lamban dariku. Tapi kamu kesusahan di dalam air dengan tanganmu yang pendek itu. Akulah raja. Tidak, aku pemenangnya. Akulah pemenangnya. Baiklah. Siapa yang lebih dulu mencapai dinosaurus yang ada di sana, dialah pemenangnya. Bagaimana? Itu mudah. Ayo kita mulai. Aku akan menangkapnya. Tidak mungkin. Aku akan menangkapnya duluan. Saat itu. Kamu pikir bisa menangkapku? Tidak semudah itu. Oh tidak. Apa yang terjadi? Sudah, akui saja. Akulah raja dinosaurus. Tidak, aku. Kamu keras kepala. Baik, mari kita bertarung lagi. Kamu pikir aku takut? Akulah raja. Tidak. Aku karyat. Astaga. Apakah pertarungan patah untuk menjadi raja dinosaurus akan berakhir? Reptil Buas Piranosaurus Rex Pemburu Ikan Spinosaurus Paru Panjang Teranodon Halo teman-teman Yuk klik tombol subscribe Yang merah ya Subscribe Cari Pinkfong Di Youtube Terima kasih